Intro Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi dengan TV Lebaran TV-nya orang yang butuh hiburan Nah kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran Yaitu ekspedisi alam Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas Dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran Dan kali ini kita akan mengunjungi sebuah gugusan Pegunungan Sewu atau Pegunungan Seribu Yang berada di Kabupaten Gunung Kidul Disana kita akan mengekspedisi, menyelidiki, menganalisa Apakah benar disana terdapat bukti-bukti bahwa Gunung Kidul dahulu kalah Yang tepatnya itu di Pegunungan-Pegunungan Seribu ini Dulunya adalah sebuah hamparan lautan luas ya Karena konon pegunungan-pegunungan yang kita lihat Berjajar menjulang tinggi itu dahulu kalah adalah Hasil dari geologi alam yaitu pergeseran tanah Yaitu lempeng-lempeng tanah Indo-Australia ya Yang bertuburkan dan menghasilkan gugusan-gugusan pegunungan batu Seandainya dahulu kalah disana adalah sebuah lautan Kira-kira bagaimana kondisi di zaman dahulu kalah ya Oleh sebab itulah disaat nanti kita mengekspedisi sebuah lokasi Yang tepatnya berada di wisata Watu Payung ya Nanti disana akan terdapat batuan-batuan geologi alam Mari kita berimajinasi bagaimana kondisi ribuan tahun yang lalu Atau mungkin jutaan tahun yang lalu dari pegunungan Seribu ini Inilah sebuah maha karya cipta Tuhan yang maha kuasa Menciptakan sebuah alam yang penuh dengan misteri Nah ini teman-teman saya sudah berada di perjalanan Dan di kanan kiri saya ini sudah terdapat batuan-batuan geologi alam di masa lalu Dan inilah saya sudah sampai di lokasi yang akan kita ekspedisi Yaitu sebuah tempat wisata namanya adalah Watu Payung ya Yang dahulu kalah disini ramai sekali Dan disini pun terdapat batuan-batuan yang menunjukkan sebuah kondisi alam yang Mungkin disini juga salah satu saksi bisu ya Akan terbentuknya pegunungan-pegunungan atau gugusan gunung-gunung yang ada disini Atau mungkin juga saksi bisu Di saat sebuah gunung purba masih aktif dan masih eksis di tempat ini ya Duhar gitu ya Wah meledaknya bagaimana gunung purba pada zaman dahulu Saya yakin gunungnya masih besar-besar Masih gemuk-gemuk Masih sehat-sehat ya Karena alamnya masih alami Dan kita lanjut lagi ya teman-teman Ekspedisi kita kali ini Kita menyusuri pegunungan Sewu ya Disini kita akan mengunjungi sebuah tempat wisata yang Dahulu kalah wisata ini rame sekali ya Waktu kita kunjungi waktu dululah ibaratnya ya Di masa lalu ya Ini lokasinya sekarang sudah sepi sekali ya teman-teman Kira-kira disini ada apa Dan kita menemukan apa Atau mungkin kita juga dapat Mengungkap sebuah misteri yang ada disini ya Ini namanya adalah Watu Payung ya Atau jangan-jangan nanti disini kita Menemukan orang Pacaran ya karena sepi sekali tempatnya ya Ini tidak ada orang benar teman-teman ya Namanya adalah Watu Payung ya Dulu waktu saya Kesini itu Masih rame ya dan masih ada penjaganya disana itu Sekarang sudah sepi tidak ada orang sama sekali ya Dan ekspedisi ini kita sekalian mau Menyelidiki tentang pegunungan-pegunungan yang Berada di gunung Sewu ini ya Letaknya itu ya Antara Kota Bantul dan Kota Gunung Kidul Ini lokasinya teman-teman ya Sebenarnya lokasinya sangat indah ya Tapi disini Sangat sepi sekali ya Nggak ada orang sama sekali Padahal Disini lengkap Fasilitasnya ya Nanti kita akan mencoba bagaimana yang Ini apa namanya Benda-benda yang ada disini atau Benda-benda alam yang ada disini ya Ini batuan-batuannya seperti ini teman-teman Ini Ini batuan-batuannya seperti ini Ini kira-kira dahulu kala Apa Apa dahulu kala disini adalah Benar-benar adalah Dasar laut yang terangkat ya Ini masih ada parkiran Jadi Maksudnya itu sebenarnya Berapa ini 5.000 rupiah ya Tapi ya karena sekarang sudah sepi Sudah tidak ada orang sama sekali Ya seperti ini teman-teman ya Kondisinya ya Namanya wisata sekarang itu cuma wisata yang Begitu ya Jadi cuma Ibaratnya ya Apa ya Ibaratnya cuma Kayak musiman gitu ya Wah ini Kalau kita lihat kan ini Juga ada tempat kayak Loket ya Ini kayak ada loket Ini menandakan bahwa lokasi ini ya Dahulu kalanya Sangat rame ya Permisi pak Beli loketnya Di sini juga ada jam tangan Oh bukan jam tangan Maksudnya jam dinding Ini menunjukkan jam Berapa ini Jam 10 ya Coba saya akan duduk-duduk disini Untuk mengenang ya Atau mungkin Ya ibaratnya kita Mempelajari sebuah sejarah ya Jadi bagaimanapun juga lokasi ini Dahulu kala adalah Lokasi yang rame Dan ya ini Menorehkan sejarah Sejarahnya ya seperti ini Yang kita temukan Yaitu bekas-bekas loket Bekas-bekas tempat cuci tangan Nah inilah teman-teman Ini sebuah Karya alam ya Ini namanya Dinamakan Watu Payung Tidak tahu bagaimana Kok bisa Dinamakan Watu Payung Ya tapi Menuruti filberan Ini adalah hasil Dari geologi alam ya Yaitu sebuah Ledakan Gunung Purba Yang ada disini ya Jadi kemungkinan besar Pada zaman dahulu kala Banyak bertengger Gunung-gunung Purba Yang ada disini ya Ini nih Kita akan mencoba Mendekat ya teman-teman ya Untuk melihat Bagaimana kondisi dari Dari bebatuan ini ya Inilah batuan-batuan Masa lalu ya teman-teman ya Batuan-batuan yang Mempunyai Histori Di zaman dahulu Nah ini Ini juga ada kayak Apa ini kerang-kerang ya Bukan kerang-kerang Maksudnya itu pak Bekas-bekas Ini apa namanya Dasar-dasar laut ya Kalau dilihat dari struktur-struktur Berbatuannya ya Jadi kan kemungkinan besar Cukup dulu Di Disini itu ada Gunung api Gunung api Yang berada di lautan ya Teman-teman ya Ini nih nih Kayak Sebuah karang-karang laut ya Atau mungkin ini Kalau kita selidiki lagi Mungkin Juga akan ketemu Fosil-fosil Laut ya Yang ada disini ya Inilah sebuah kondisi Sebuah tempat wisata Zaman dahulu Kala yang Pernah rame Ini menunjukkan bahwa Sejarah itu akan selalu Terulang ya teman-teman ya Sejarah akan selalu Tertoreh Dimanapun itu Semasih Zaman ini berjalan Coba kita akan melihat Kesini ya Ini ada Gentong teman-teman ya Kita sambil melihat Bagaimana Batuan-batuan Yang ada disini Ini adalah hasil Dari batuan-batuan Lava Yang membeku ya Ini teman-teman Inilah batuan-batuan Yang ada disini Ini juga ini Ada apa ya Disana ya teman-teman ya Ini batuan-batuannya Seperti ini teman-teman Apa benar Ini adalah Dahulu kala adalah Dasar-dasar Lautan yang terangkat ya Kalau benar Pasti Ini Apa namanya Hamparan luas Yang ada disaya ini Yang Tertangkap kamera ini Dahulu kala adalah Hamparan luas Dari lautan ya Terus-terus Terangkat Dan jadilah Seperti ini Sebuah kukusan Pegunungan yang sangat Luas sekali teman-teman Lihatlah teman-teman Ini kukusan Kukusan laut Kok kukusan laut ya Ya kukusan laut Kalau zaman dahulu ya Tapi sekarang Menjadi kukusan Pegunungan Pegunungan Perbukitan Perbukitan batu Dari hasil Geologi alam Yang Berlangsung Ribuan tahun Ribuan tahun yang lalu ya Ini teman-teman Saya akan mencoba Turun ya Saya sebenarnya Pernah kesini Teman-teman ya Tapi Dan kita lanjut lagi ya Teman-teman Ekspedisi kita kali ini Inilah Hamparan Dari Pegunungan Pegunungan Hasil Geologi alam Di Di jutaan tahun yang lalu Atau ribuan tahun yang lalu ya Kita akan mencoba Mendekat lagi ya Teman-teman ya Disini ada apa lagi Ini 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 Teman-teman Dasar laut ya Atau juga Bisa jadi teman-teman Disana ini Di Ini Di sekitar sana Sana-sana ini dulu Bertenggir banyak sekali Gunung-gunung purba yang pernah hidup ya Lokasinya begitu indah teman-teman ya Ini teman-teman ini Batuan-batuan masa lalu yang Membeku Seperti ini 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 Ada lubang teman-teman Apakah ini Siapa tahu ada lubang yang Bisa menyambungkan ke Laut selatan ya Karena bagaimanapun juga Menurut TV Lebaran Bahwa Di dasar Tanah ini terdapat Ya ibaratnya ada Saluran Air ya Yang kemungkinan besar Ya itu bukti-bukti nyata Bahwa dahulu kala Tempat ini Ya mungkin Lautan Bener ya Ini teman-teman Itu hamparan Batuan-batuan yang ada disini Begitu Bikin kita merinding Ini Kayak sebuah Karang-karang Laut Ini tempat duduknya di saat waktu Tempat ini masih eksis Ya Ini Ini juga ada Sendal teman-teman Ini sendal Sejarah juga Tentu saja ada Apa Mungkin Wisatawan yang Tertinggal Sandalnya Ini bagi Wah ini betul-betul Sepi sekali Teman-teman Tidak ada orang Ini Ini Batuan-batuan yang Menggambarkan bahwa Usianya sudah Ratusan Mungkin ribuan Mungkin jutaan tahun Yang lalu teman-teman Coba saya akan mendekat lagi Agak lebih atas Ini 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 ada Patahan-patahan Yang ada disini teman-teman Ini Ini Batuan-batuan yang Super-super lama Super-super Mempunyai Histori di masa lalu Ini teman-teman Ini lebih ngeri Kalau dilihat dari Strukturnya ini adalah Kekendalan batuan Batuan Lava Pijar yang Sangat-sangat Menunjukkan waktunya Sangat lama sekali Mungkin Ratusan Mungkin Jutaan tahun Yang lalu Nah ini teman-teman Ini Dan ini Hamparan luasnya Masya Allah itu teman-teman Sungguh indah sekali Pemandangannya Ini pemandangannya Tuh 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 Pemandangannya sungguh indah sekali Teman-teman ya Dan Tidak bisa dibayangkan Teman-teman Keindahannya ya Dan ini Kalau dulu benar-benar Ini adalah Hamparan luas dari Lautan Bagaimana Dahulu kala Terbentuknya Lokasi ini ya Teman-teman Ini Ini Teman-teman Itu sungai apa ya Apa itu sungai Oyo ya Iya itu sungai Oyo Kayaknya teman-teman ya Wah Wah ini Lokasinya bikin merinding Teman-teman Ini Kalau benar Dahulu ini adalah Lautan Wah ini Wah ini ngeri ya Karena Tidak Mustahil juga Yang namanya Dahulu pernah jadi Lautan Kelapun bisa juga Menjadi lautan Kembali ya Seandainya Ada proses Geologi-geologi lagi Yang Mungkin ya Di luar perkiraan kita ya Wah ini teman-teman nih Ini kondisinya seperti ini ya Saya tak duduk-duduk dulu disini Ini ada Peta Peta-peta nih Peta-peta dari watu payung ya Ini Hutan turunan namanya Landscape feature Wah kita latihan bahasa Inggris ini ya Watu payung Wah jalur susur tapak Wah disana kayaknya Itu sungai Oyo teman-teman Jadi ya Benar juga teman-teman Karena apa Karena hasil dari geologi alam itu ya Bertubuknya Tanah-tanah Di Perut bumi ini bisa Memunculkan Perbukitan-perbukitan Juga Sesar-sesar Itu termasuk sungai-sungai Terdapat sesar-sesar Di dalamnya ya Ya itu aja teman-teman ya Nanti kita lanjut lagi Expedisi Selanjutnya ya Dan kita lanjut lagi ya Teman-teman Expedisi kita kali ini Kita mencari Jejak-jejak Dari perbukitan Sewu Atau pegunungan Seribu Kita akan mencari Jejak-jejak Apakah benar ya Daerah pegunungan Seribu ini Atau ya tepatnya di Sepanjang gunung Kidul ini Dahulu kala Adalah sebuah lautan Yang sangat Besar sekali ya Ini teman-teman Hamparannya seperti ini Seandainya benar Ini dahulu kala Adalah sebuah lautan Tentu saja disini terhampar Banyak ombak-ombak Dan disini terlihat Sebuah air yang mengendang Sangat besar sekali ya Dan disini juga tentu saja Dahulu kala terdapat Ikan-ikan besar ya Tapi semenjak Munculnya bukit-bukit ini Tumbuhnya bukit-bukit batuan ini Sekarang menjadi sebuah daratan Dan ditempati oleh manusia ya Nah disana juga ada sebuah Apa Hamparan atau Kemunculan bukit Yang sangat besar sekali ya Itu Bukit batu yang Menggambarkan bagaimana Pembentukannya Pada zaman dahulu kala ya Menurut film beransi Dahulu kala Di saat bukit-bukit ini Terbentuk itu Belum ada yang namanya Sejak manusia di zaman itu ya Mungkin hanya Hewan-hewan Atau mungkin tumbuhan-tumbuhan Langkah ya Yang sekarang ini sudah Sudah Tidak bisa ditemukan lagi ya Ini teman-teman ya Kaknya Ini Ini kayaknya batuan-batuan Karang laut ya Ini Ini Yang menyembul ya Jadi meskipun juga Batuan-batuan ini ya Sama Dari hasil lava-lava Tapi lava-lava yang Kemungkinan besar ada Di dasar laut ya Ini Ini teman-teman Ini 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 disana juga ada rumah Teman-teman ya Tuh Rumah Kecil itu apa itu Apa itu juga Tempat wisata ya Nanti kita bisa kesana juga Konon disana itu ada Goa ya teman-teman ya Itu kayaknya Sungai Oyo teman-teman ya Sungainya terlihat Gendangannya Kecil Atau alirannya Kecil ya Ya inilah Akibat dari Pembangunan Pembangunan Atau kemodernan ya Ini teman-teman Ini Ini Batuan-batuan ya Nanti kita coba Lihat lagi Bukti-bukti Tentang Lokasi ini Atau Bentangan dari Gunung Sewu Ini apa benar Dahulu kala Lokasi ini adalah Bamparan Lautan ya Ini teman-teman ya Lokasinya Sangat indah ya Ini cocok bagi Buat yang Sedang kasmaran ini ya Tapi ya TV Lebaran Mau kasmaran Sama siapa ini Aduh Ini batuan-batuannya Teman-teman Wah ini juga ada nih Ini teman-teman Ini Karang-karang Ini kayak Sebuah lembah Teman-teman ya Lembah Di bawah ini lembah Teman-teman Lembahnya begitu Dualem sekali teman-teman Dan itu tentu saja kan Di pinggir-pinggir itu Terdapat sebuah Apa namanya Batuan-batuan Atau bukit-bukit ya Ini Ini Wah Sungguh meri ya Kalau Komisasi TV Lebaran Apa Punya Apa namanya Kemampuan ya Mungkin punya kesempatan Pengen Ini di lembah-lembah ini Menyusuri lembah-lembah ini Apakah ada temuan-temuan Yang disana Atau ada misteri-misteri Yang disana Yang bisa kita Ungkap Apakah disana Ada air mancur Air mancur Atau aliran-aliran Sungai Misteri ya Karena bagaimanapun juga Lokasi ini punya Sinkronisasi ya Atau mungkin ada hubungan Dengan laut selatan ya Ya Dulunya ya Mungkin seperti itu ya Dan ini kan Menurut rumusnya kan Ini adalah tanah-tanah Yang ini Tersembul Itu ya Nah ini bagaimana Dulu ceritanya Ini ada gunung besar Tahu itu teman-teman Apa itu dulu Itu adalah Mboknya gunung purbanya Disitu Jadi kalau di Gali itu mungkin Terdapat gunung purba Disitu ya Atau ada Kawah-kawah Misterius Atau kawah-kawah Yang tersembunyi ya Teman-teman ya Wah ini Meri nih teman-teman ya Ini hamparannya Seperti ini teman-teman Dan ini ada lembah-lembah Seperti ini Ini Jadi seandainya ini Dialiri air itu Ya akan teraliri air yang Wah bikin ngeri ya Ini nih nih Batuan-batuanya Itu Hamparan-hamparan Luas Dari Batuan-batuan yang Memanjang Yang gugusan ya Yuk kita kembali teman-teman ya Nanti kita lanjut lagi ke Tempat lainnya Dalam mencari bukti-bukti Bawang Gunung Kidul ini adalah Lautan pada zaman dahulu Apalagi Disini kita Bisa menemukan Pidadari Enggak ada ya Pidadari Dari mana nih Dari Hongkong ya Siapa tahu Pidadarinya tuh Ini Cuci tangan disini Terus Ketinggal Selendangnya Terus kita bawa pulang Wah sebenarnya indah sekali ya Teman-teman ini lokasinya ya Tapi sayangnya Tidak ada Pidadari yang mandi Misalnya Ada pidadari mandi yang Di sungai Oyo sana Saya akan lari ya Saya akan kejar Nanti saya akan Bawa selendangnya Biar cerita Jakarta Arup itu Terulang kembali Ini teman-teman ini Lokasinya ya Wah Iya Ini juga Sebuah sejarah teman-teman ya Sejarah tempat wisata Juga sejarah Alam ini Batuan-batuan Ini loh teman-teman ini loh Wah Ini loh teman-teman ini loh Ini loh Ini loh Ini loh Ini kan bekas-bekas Ini loh Loh Karang-karang Kayak gini loh Ini apa ini Ya jangan luka lah ya Ini Ini juga ada Coba kita akan mencoba Melihat ini Sebuah Sejarah tempat Rumah makan Kayak ini sejarah Tempat rumah makan Ya teman-teman Ya ini 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 juga sebuah sejarah teman-teman Karena ada Tulisan tempat makan Makan ya Soto ayam 7.000 Indomie goreng 5.000 Indomie rebus 5.000 Mendoang 1.000 Tahu isi 1.000 French fries 5.000 Tempura 5.000 Bedang serak Oh bedang serak 10.000 Teh manis Dingin 3.000 Jeruk panas Dingin 4.000 Coklat panas Dingin 8.000 Susu jahe 7.000 Wah Kalau susu jahe Mahal juga ya Ada apa itu Arabica 12 Robusta Wind Wahana Wind juga 15.000 Kalau mendoangnya sih Agak umum ya 1.000 Ini udah Waktunya siang teman-teman Kita akan Kembali Terus nanti Kita akan mencari Sebuah Batuan Sebagai Konon adalah Saksi bisu Akan Kembal Jogja 2006 Lokasinya Kayaknya Agak di Sisi timur Lagi Inilah teman-teman Watu Payung Saksi bisu Akan Sebuah Kesejarahan Alam Di masa lalu Geologi Alam Ini Lokasinya Seperti ini Sebenarnya Indah Sekali Teman-teman Tapi Sayangnya Ini Sepi Ya Nantinya Sepi Ya Nggak ada Ini Nggak ada Si doi Ini Kalau Sama doi Sama Mungkin Beda Dari 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 Nawang Bulan Mungkin Agak Jadi Rame Ini Ya Mungkin Itu Haja Teman-teman Laporan TV Lebaran Kali ini Kita Sambil Mengitip Motor Kita Karena Kita Kasihkan Agak Jauh Disana Ya Ini Ada Musola Musola Ini Juga Salah Satu Sejarah Kita Coba Akan Mengekspedisi Musola Ini Bagaimana Kondisinya Musola Persujudan Susuh Angin Wisata Alam Watu Payung Wah Tentu Saja Dulu Disini Mencari Tempat Orang-orang Yang Beribadah Disini Lokasinya Seperti Ini Kita Ngidip Motor Kita Di mana Ya Itu Aja Teman-teman Laporan Dari TV Lebaran Kali Ini Dalam Mencari Bukti Bukti Akan Sejarah Alam Geologi Alam Dari Pegunungan Seribu Yang Berada Di Gulung Kidul Apakah Dulu Benar Disini Adalah Sebuah Lautan Yang Besar Yang Mungkin Seandainya Benar-benar Lautan Disini Juga Ada Ikan Paus Ada Ikan Ikan Hiu Ada Ikan Lumba Lumba Mungkin Ya Ini Ini Batu Payung Ini Mungkin Yang dimaksud Ya Teman-teman Ini Ini Wah Ini Wari Sekali Sebuah Karang Batu Itu Yang Jelas Karang Batu Putih Putih Batuan Batuan Gamping Sebenarnya Disana Masih Ada Tempat Wisata Teman-teman Coba Kita Menyalakan Peran Ada Airnya Kita Coba Oh Tidak Ada Tidak Ada Airnya Tidak Ada Airnya Ternyata Kita Intip Sepedanya Dulu Terus Nanti Kita Duduk Dulu Di Besola Tadi Motornya Masih Motor Buntut Ya Itu Aja Teman-teman Laporan Dari TV Lebaran Kali Ini Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Ini Agar Kita Bisa Belajar Bersama Selatu Rohmi Bersama Mengambil Iktibar Iktibar Bersama Memantau Gempa Megatras Bersama Dan Apalagi Ini Kita Juga Belajar Tentang Sebuah Sejarah Yang Kita Temukan Sejarah Di tempat Ini Sejarah Alam Geologi Alam Dan Sejarah Wisata Dahulu Kala ini Tempatnya Rame Penuh Beda Dari Beda Dari Wisata Sekarang Beda Dari Beda Dari Goib Ya Itu Aja Teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Beda